Kisah Inspirasi Iman Tanggal 2 Mei, Santo Athanasius, Uskup dan Pujanga Gereja Umat Katolik menghormati Santo Athanasius pada tanggal 2 Mei. Uskup abad ke-4 ini dikenal sebagai, Bapak Ortodoksi, karena dedikasinya yang mutlak terhadap doktrin keilahian Kristus. Santo Athanasius lahir dari orang tua Kristen yang tinggal di kota Alexandria, Mesir, pada tahun 296. Orang tuanya sangat memperhatikan pendidikan putra mereka, dan bakatnya menarik perhatian seorang pastor setempat yang kemudian dikanonisasi sebagai Santo Alexander dari Alexandria. Imam dan calon Santo itu mengajari Athanasius dalam bidang teologi, dan akhirnya mengangkatnya sebagai asisten. Sekitar usia 19 tahun, Athanasius menghabiskan masa pertumbuhannya di Gurun Mesir sebagai murid Santo Antonius dalam komunitas biaranya. Kembali ke Alexandria, ia ditabiskan menjadi diakon pada tahun 319, dan melanjutkan bantuannya kepada Alexander yang telah menjadi uskup. Gereja Katolik, yang baru diakui oleh Kekaisaran Romawi, telah menghadapi serangkaian bahaya baru dari dalam. Ancaman paling serius terhadap gereja abad keempat datang dari seorang pastor bernama Arius, yang mengajarkan bahwa Yesus tidak mungkin ada secara kekal sebagai Tuhan sebelum inkarnasi historisnya sebagai manusia. Menurut Arius, Yesus adalah makhluk ciptaan tertinggi, dan dapat dianggap ilahi, hanya melalui analogi. Kaum Arian mengaku percaya pada, keilahian, Yesus, namun yang mereka maksud hanyalah bahwa Yesus adalah ciptaan Tuhan yang terhebat. Penentang Arianisme mengemukakan banyak kitab suci yang mengajarkan keberadaan Kristus yang kekal dan identitasnya sebagai Tuhan. Meskipun demikian, banyak orang Kristen berbahasa Yunani merasa secara intelektual lebih mudah untuk mempercayai Yesus sebagai makhluk setengah dewa, daripada menerima misteri hubungan Bapak-anak dalam ketuhanan. Pada tahun 325, kontroversi tersebut memecah belah gereja dan meresahkan kekaisaran Romawi. Pada tahun itu, Athanasius menghadiri konsili ekumenis pertama, yang diadakan di Nicea untuk mengkaji dan menilai doktrin Arius berdasarkan tradisi apostolik. Pernyataan ini menegaskan kembali ajaran abadi gereja tentang keilahian Kristus yang penuh, dan menetapkan pengakuan iman Nicea sebagai pernyataan iman yang otoritatif. Sisa hidup Athanasius adalah perjuangan terus-menerus untuk menegakkan ajaran konsili tentang Kristus. Menjelang akhir hidup Santo Alexander, dia mendesak agar Athanasius menggantikannya sebagai uskup Alexandria. Athanasius mengambil posisi tersebut sama seperti Kaisar Konstantinus, meskipun telah mengadakan konsili Nicea, memutuskan untuk melonggarkan kutukannya terhadap Arius dan para pendukungnya. Namun, Athanasius terus-menerus menolak menerima persatuan Arius, meskipun ada desakan dari Kaisar. Sejumlah penganut Arianisme menghabiskan beberapa dekade berikutnya berupaya memanipulasi para uskup, Kaisar, dan paus untuk bergerak melawan Athanasius, khususnya melalui penggunaan tuduhan palsu. Athanasius dituduh melakukan pencurian, pembunuhan, penyerangan, bahkan menyebabkan kelaparan dengan mengganggu pengiriman makanan. Arius jatuh sakit dan meninggal secara mengenaskan pada tahun 336, namun ajaran sesatnya terus berlanjut. Di bawah pemerintahan tiga Kaisar setelah Konstantinus, dan khususnya di bawah pemerintahan Konstantius yang sangat Arian, Athanasius diasingkan setidaknya lima kali karena memaksakan pengakuan iman Nicea sebagai aturan iman gereja yang otoritatif. Athanasius mendapat dukungan dari beberapa paus, dan menghabiskan sebagian masa pengasingannya di Roma. Namun, Kaisar Konstantius berhasil memaksa salah satu paus, Librius, untuk memutuk Athanasius dengan menculiknya, mengancam akan membunuh, dan mengusirnya dari Roma selama dua tahun. Paus akhirnya berhasil kembali ke Roma, di mana ia kembali memproklamirkan ortodoksi Athanasius. Konstantius bahkan mengirim pasukan untuk menyerang pastor dan jemaatnya. Baik tindakan-tindakan ini, maupun upaya langsung untuk membunuh uskup, tidak berhasil membungkamnya. Namun, mereka seringkali mempersulitnya untuk tetap berada di keuskupannya. Ia menikmati masa istirahat setelah kematian Konstantius pada tahun 361, namun kemudian dianiaya oleh Kaisar Julian yang murtad, yang berupaya menghidupkan kembali paganisme. Pada tahun 369, Athanasius berhasil mengadakan pertemuan 90 uskup di Alexandria, demi memperingatkan gereja di Afrika terhadap ancaman arianisme yang terus berlanjut. Ia meninggal pada tahun 373, dan dibenarkan oleh penolakan yang lebih komprehensif terhadap arianisme pada Konsili Ekumenis II, yang diadakan pada tahun 381 di Konstantinopel. Santo Gregorius Nazianzen, yang memimpin sebagian Konsili tersebut, menggambarkan Santo Athanasius sebagai, pilar sejati gereja, yang, kehidupan dan perilakunya adalah aturan para uskup, dan doktrinnya adalah aturan iman ortodoks. Santo Athanasius, doakanlah kami, MAP TV Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.